Halo selamat hari ini gua akan sedikit mereview mobil ini keluarganya Toyota LCH PDJ79 ini edisi yang ulang tahun ke-70 nih edisi ke-70 ini udah dipasangin snorkel jadi udah memang siap udah pampernya bar dengan sidebarnya ada setnya nah ini yang gua seneng nih spion zaman dulu klasik tapi dia lebar dan bisa melihat lebih dari keluar lagi dari yang biasanya karena di belakangnya sudah ada box sudah ada box campernya jadi pasang di belakang sudah ada ruten di atas dan ini ada ada box yang fungsional isinya nanti kita lihat dan ini versi tahun 2023 2022 sepertinya 22-23 lagi itu yang tahu ini dari versi yang PDJ79 mesinnya V8 diesel 4500 cc 430 Newton sepertinya kalau mau salah dan ini dilengkapi dengan turbo bisa turbo mesinnya V8 mesinnya itu intercoolernya gede banget yang intercoolernya di atas sudah menggunakan ABS sudah ada ABS nya disitu dan ini mesinnya sangat compact banget ya penuh tapi kelihatannya tapi dia mesinnya pendek karena dia mesinnya V8 diesel disini ada air filternya airboxnya disitu ada inletnya turbo scoopnya dari atas dan disini ada wiring-wiring yang baru dipasang ini ini ada dual battery system ini ada switch pengamannya mobilnya disini jadi ini jadi pasangin dual battery system karena misalnya sudah ada box box yang buat camping atau tools dan segala macem dan mobil udah selang udah lengkap banget nih kita lihat sudah ada ini ada owning 270 ya ini owningnya dari bos aluminium main owning 270 ini boxnya boxnya keren banget nih dari aluminium semua nih ini ada dua ada drawer drawer ini bisa nanti dipasangin macem-macem ini ada ini ada oven oven ini buat buat masak-masaknya buat langsung-langsung tinggal tarik keren banget nah ini juga tinggal tarik aja ini buat semacam nah ini tinggal turun ini bisa panjang banget nih tuh bisa keluarnya panjang jadi kalau mau masak nih keren banget udah ada ovennya disini komplit ya lihatnya oven nih kecil-kecil tapi oven tuh flashball jadi bisa ditaruh di mobil saya buat overland camping dan segala macem ini ada box-box lagi di sampingnya nah dan semuanya ada elektrik locknya jadi tinggal pencet dari dalam semua bisa terkunci jadi semacam sentral lock ini ada tempat jaringan ini bisa dibuka tempat jaringan yang bisa dikunci bisa dikunci terkunci tangga tangganya nanti dibuka buat naik ke ruten di atas lampunya LED ini juga ada storage di atas lagi uh panjang ini juga di kompor buat masak segala macem nah ini tinggal di oke kita masukin lagi nah ini buat bahan bakar dari sini jadi buat masukin bahan bakar dari belakang ya dan stories lagi oh ya ban syarabnya ada di atas ya ban syarab di atas lengkap dengan lampu-lampu kanan kirinya buat camping cocok banget ada stories lagi yang juga dilengkapi dengan elektrik lock jadi semua pakai sentral lock nggak perlu ribet ribet untuk kunci satu-satu walaupun bisa dikunci individual ini bisa dikunci dikunci individual ya dan semua anak kuncinya ada nomornya jadi kita kalaupun pakai anak kuncinya banyak banget enggak akan ketuker mana pintunya pintunya masing-masing nah ini lagi ada lagi storage nya drawer nya bisa ditarik dan ini laci-lacinya banyak ada kontrolnya kontrolnya sudah nyala belum nih oh belum dipasang nah ini kontrolnya akinya lithium life PO4 d tipenya 200 ampere dan ini kontrolernya dan sudah ada inverter segala macem udah lengkap udah ada pompa ada segala macem ini udah siap camping pokoknya di atas udah pasti tinggal kita buat tidur aja ya udah ada lampu semuanya lampunya komplitnya komplitnya luar dalem ini di pintu ini di dalam komplit lampunya jadi kita nggak takut takut gelap kalau malem nah itu rutennya rutennya bisa dibuka karena tinggi banget biarin aja mereka expedition dan ruten rutennya mereka expedition dan di atasnya ada solar panel solar panelnya gede banget itu 150 WP kalau nggak salah ya dan ini ada roof rack roof racknya juga expedition ini dari bahannya aluminium dan ini memang fit untuk mobil ini jadi tinggal pasang aja udah pasti atapnya dan mobil mobil ini udah siap kemana-mana dengan suspensi yang ini sudah menggunakan pernya Ironman kit yang heavy duty pernya tebal banget tapi ini offer proven ya jadi untuk bawa beban box gede gini dia udah siap ke untuk melintasi medan sulit kok mereka juga udah Ironman gusok mereka keren terlalu berkeren koknya Ironman formsel Pro nah ini cocok banget dengan dengan pair yang ini udah cocok banget udah pas nah depannya juga suspensi depannya juga diganti dengan Ironman pernya dengan pair Ironman dan soknya juga formsel Pro ini liftnya 4 inch udah lengkap semua dan sok stirnya juga sudah ganti sokstir nah ini sokstirnya ini sokstirnya sudah diganti trackbarnya juga depan ini trackbarnya sudah adjustable ini trackbarnya Ironman sudah dipasang jadi bisa di setel lagi karena dengan tingginya empat setengah ini tempat ini ini udah posisi geometri suspensinya kembali normal lagi dengan sudah di lift lift up 4 inch dampernya bulbar witsnya ini Ironman yang ini 12000 ya ini 12.000 lbs ya witsnya Ironman dan luar yang tipenya monster ini nah mobilnya udah oh iya ini lampunya juga dari Ironman ini lampunya Ironman komplit set dan ini cocok untuk kita pada saat off-road malam hari di hutan jadi lampunya memang off-road proven buat main-main di hutan karena lampunya ini udah desainnya memang happy duty nah mobil ini mobil ini sudah menggunakan differential lock jadi sudah ada lockernya ini mobil enak banget mewah ya walaupun desainnya masih mirip-mirip sama kakak-kakaknya zaman dulu nah sebenarnya masih mirip seperti ini cuman dia lebih lebih ergonomis dan lebih futuristik ini sekarang dan disini ada dia sudah ada lockernya elektrik locker depan belakang ini lihat enggak nah disini ada elektrik locker dan ini dia manual transmisi manual dan asiknya ini adalah dia masih empat kali empatnya masih menggunakan manual jadi enggak pencet-pencetan dia masih manual ini nah sekelas tahun segini dia sudah kembali menggunakan dia manual untuk menggunakan 4x4 nya jadi mengurangi resiko dia macet lah apa segala macem karena mobil ini memang kuat disiksa jadi tidak terlalu banyak menggunakan elektrik untuk mengaktifkan 4x4 nya biasanya untuk mengunci garan depan itu biasanya menggunakan pencetan-pencetan itu yang selalu bikin pusing sering macet kalau nggak dipakai nah kalau pakai ini 4x4 L itu udah tinggal masuk aja udah pasti masuk udah menggunakan airbag disini kedua sisinya karena dia udah safety nya udah paling aman deh putar sebelah ya jadi mobil sudah siap disiksa dengan segala macem kemewahannya dan kenyamanannya untuk mobil sebuah mobil ekspedisi atau mobil pekerja ya dashboardnya sederhana sekali ini bisa dilihat dashboardnya sederhana sekali tuh oh akhirnya dicabut ini sudah siap dipakai untuk jalan-jalan kemana aja untuk dashboardnya juga ada asik-asik udah pasti ada dan joknya ini dia tidak pakai kulit tapi ini setau gue ini bahannya adalah sintetis ya Jadi kalau mau kotor-kotoran ini enggak masalah gampang juga nyucinya nah ini asik banget mobilnya lega ya lega banget bisa berlima ini di dalam seatbelnya juga melengkap ada lima dan di belakang ada boxnya dan ini headroom nya juga buat gue ya karena gue pendek ini masih masih jauh banget dan kaki gue legroom juga masih oke belakang juga masih lega lagi dari masih bisa dimajuin harusnya nah segini aja kok masih masih enak masih lega masih lega banget dan ini menyenangkan sekali ini sebuah PDJ 79 ini atau ya setahu gue ini PDJ 79 untuk yang tahu mau koreksi silahkan komen aja tapi ini aksesorisnya dipasang di tas 4x4 yang ada di dan mogot untuk keterangan lebih lanjut silahkan bisa langsung ke IG nya tas 4x4 di tas 4x4 di IG di IG sambangin aja langsung ke sana silahkan tanya-tanya dan lain-lain-lain dan selamat hari ini mobil ini sudah dilengkapi dengan garden yang full floating kerennya Toyota nih jadi sudah menggunakan garden full floating yang sudah siap di siksak dimanapun karena kalau model yang begini dia bisa membawa beban lebih berat dari yang garden biasanya karena asrodanya jadi asrodanya tidak menahan beban yang ada di kendaraan tapi dia hanya untuk memutar garden karena dia modelnya ada bearingnya disini dan dia terpisah ini bisa dicabut asrodanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati